Intro Siang Siang Mbak Siang Bu Pak Deniz sudah selesai meeting? Wah meeting? Hari ini kan gak ada jadwal meeting Bu Enggak ada Dan seharian juga Pak Deniz gak ada di kantor Bu Menurut begitu makasih ya Iya Bu sama-sama Ngapain lu disini? Lo ngapain disini? Udah gak usah kebanyakan acting deh Lo buntutin gue kan kenapa? Apa yang lo mau? QR banget loh Siapa juga yang buntutin lo? Eh Ngapain lu disini? Lo ngapain disini? Udah gak usah kebanyakan acting deh Lo buntutin gue kan kenapa? Apa yang lo mau? QR banget loh Siapa juga yang buntutin lo? Eh Orang kaya lo gak mungkin ada disini secara kebetulan Udah ngaku aja deh lo Lo mau tobat gak sih jadi orang jahat? Oh tapi enggak Percuma Udah terlalu banyak orang hidupnya hancur gara-gara lo Terus Allah udah numpuk Udah terlalu banyak orang hancur gara-gara lo Udah Sini Dengar Saya gak pernah selingkuh sama Vina Kamu itu kan selingkuh Jangan lempar kesalahan ke orang lain Dan jangan pernah sahabatkan saya dengan kamu Hei Terus kalo kamu gak selingkuh sama Vina Ngapain kamu masih disini terus-terusan dan gak pulang-pulang? Udah Nah yung aja ketemuan Mau bahas apa lagi sih dia? Kau pergi dari sini aku mau lagi liat kamu Pergi 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 Maafin aku Vin Aku tarik lagi semua kata-kata aku Vin Vin Aku gak sengaja ngomong kayak gitu Maafin aku jangan usir aku Aku gak peduli lagi sama kamu Pergi 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 Vina Vina dengerin aku dulu Pergi Vina 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 Aku salah aku disambang Vina 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 Kacau semuanya Kenapa juga aku ngomong kayak gitu Ah Ini semua gara-gara Jeremy aku terlalu cemburu sama dia Terus sekarang aku gimana dan aku harus dimana sekarang Aku tinggal dimana sekarang Laura Laura Kamu dimana Yaudah aku kesana sekarang ya Yaudah aku kesana sekarang ya Bersambung Wai Tepat 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 Gue kan udah bilang gak malu, gue tuh Dennis Perlu berapa puluh kali lagi sih gue kasih tau sama lo kalau gue Dennis Buktiin ke gue Sekarang buktiin ke gue kalau memang lo tuh Dennis Karena gue gak rela Ana harus hidup sama orang asing yang mengaku sebagai Dennis Maksud lo apa sih? Gue tau siapa diri gue Gue tau soal Ana, gue tau soal keluarga gue Karena gue Dennis Lo tuh cuman orang asing yang mengambil kesempatan dalam hilangnya Dennis Jadi wajarlah lo tau semuanya tentang Dennis Ya bisa aja selama ini lo cari tau tentang Dennis, lo ngintai dia Ya tuh gimana gue juga belum ngerti Ngomongan lo makin ngaco ya Gue udah bilang gak malu, gue Dennis Gue kembali karena gue kangen sama istri gue Gue mau ketemu sama keluarga gue Dan lo pikir gue gampang Gue gampang untuk terima ini semua Gue harus nyakinin semua orang Lo perlu bukti apa lagi sih kalau gue Dennis Lanterin gue ke suatu tempat Buktiin Kalo lo tuh memang Dennis atau bukan Aku seneng deh kamu bisa dateng siang-siang kayak gini Jadi aku gak perlu menunggu lama-lama buat ketemu sama kamu Ya kebetulan kerjaan di kantor juga hari ini lagi gak banyak Makanya aku siang-siang bisa kesini Makasih ya kamu udah mau ngeluangin waktu buat aku Hmm kamu pasti capek ya aku masakin makanan buat kamu ya Oh gak usah Boleh gak aku pinjem dapur kamu? Dapur aku? Buat? Aku mau bikin sesuatu buat kamu Lu aku jadi deg-degan deh Ya udah aku anterin ya Oke Lu mau tobat gak sih jadi orang jahat? Dari sorot matanya Itu cowok beda banget sama Dennis Kalo dia bukan Dennis Tujuannya apa ya? Dia pura-pura jadi Dennis Tadi lagi ngapain sih disana lama banget? Aku bantuin juga gak mau Hehehe Kamu abis ngapain kau lama banget? Sini ada sesuatu yang aku mau tunjukin sama kamu Tapi kamu tutup mata dulu ya Oke 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 Apa sih? Pelan-pelan Oke Pelan-pelan Pelan-pelan Kenapa ya? Kenapa Dennis bohong sama aku bilang kalo dia ada meeting? Padahal dia gak ke kantor sama sekali Lu mau diantriin kemana? Naik mobil aja dulu Nanti juga gua kasih tau Lu kasih tau dulu tujuannya kalo gak gua gak mau Kenapa sih? Lu takut? Hah? Kan gua cuma minta antar ke suatu tempat Gampang kan? Gua tau maksud lu Lu mau jebak gua kan? Dari sama Bayu Lu mau bikin seolah-olah gua bukan Dennis Supaya lu dapet kesempatan buat lingkung anak Iya kan? Itu kan maksud lu Lu gak nyangka lu masih ngarepin istri orang Oke kan ngapain? Bayu Dennis! Terima kasih Sayang Aku pamit dulu ya Aku ada janji ketemu sama klien siang ini Tapi pulangnya malam ini kan? Aku belum tau tapi nanti aku kabarin Oke? Udah, tiap ya sayang Ya Udah Udah Udah, hati-hati sayang Emah Iya di Emah aku kepikiran papa deh Sekarang kan papa udah gak disini Tapi Aku khawatir sama papa Sekarang kan kondisinya papa lagi gak punya uang Dan papa juga kan lagi sakit Nanti kalo papa kenapa-kenapa gimana? Di Papa kamu tuh bukan anak kecil lagi Papa kamu gak mungkin ngelakuin yang merugikan dirinya sendiri Iya aku ngerti Tapi kan kondisinya sekarang papa itu masih sakit Dan ingatannya juga belum pulih Aku takut nanti di jalan tuh ada yang ngejahatin dia atau apa gitu Yaudah Sekarang kamu telepon papa kamu Tanya dia lagi dimana Coba aku telpon ya Gak diangkat Kemana ya Ah Apa kita cari papa kamu? Yaudah yuk Bentar ya sayang Mama tutup pintu dulu Ayo di Kamu ngapain sih Mau berantem Kenapa diep jawab Mau berantem Tidak Mendingan sekarang kamu ikut juga Kemana? Udah pokoknya kamu ikut aja Nanti juga kamu tau Sekarang Aku cuma pengen ngebuktiin Kalo ini laki-laki memang Dennis atau bukan Bisa jalan sekarang? Tidak Sari kata an Baik Tengah selamat menikmati ma, kita udah cari papa keliling komplek loh papa masih aja belum ketemu mau nyari kemana lagi coba papa kamu tuh biasanya pergi ke taman sini sama Brian apa jangan-jangan papa kamu numpang tidur di gazeput taman ya eh ma, gimana kalau di tanya sama tukang sapu itu siapa tau dia ngeliat papa iya boleh, ayo pak ma, apa numpang tanya apa, liat pak adiguna ada dateng ke sini gak liat bu terakhir saya liat dua hari yang lalu jogging di sini kemana ya dia pak, makasih apa ya iya sama-sama bu tukang mah, gak ada juga masih mau nyari yaudah kita cari tempat lainnya dia yaudah yuk bye ini sebenernya kamu ngajakin kita kemana sih denis bawa kita ke rumah ibu gue ku tau kan arah ke rumah ibu gue bang kan pernah kesana baik buat apa sih kita ngomong ibu kamu kita harus sama-sama ngebuktiin kalau memang orang ini adalah denis bukan cuma orang asing yang ingin manfaatin kamu, anak kemana ya papa ini ada-ada coba kita tanya sama itu abang-abang yang jualan ya yaudah yuk abang iya bu maaf saya mau nanya ada yang liat laki-laki ini makan di sini gak? oh enggak tuh makasih ya bang ya iya sama-sama aduh di kita harus cari papa kamu kemana lagi kita udah cari kemana-mana gak ketemu apa jangan-jangan papa kamu nginep di hotel ya? di hotel? gak mungkin mah papa kan pergi gak bawa uang lagian kalaupun papa bawa uang sebanyak apa sih sampe cukup buat nginep di hotel malai jan yang aku takutin itu papa kan lagi sakit kalau tiba-tiba penyakitnya kamu lagi jalan gimana? belakang selamat menikmati selamat menikmati